Bangga banget anaknya laku Masya Allah Alhamdulillah Kebawa juga Masya Allah ya Seneng mau tat doain tat biar berkatat Gini 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 oh Masya Allah Iya Insya Allah ini orang mana lakinya bu Out Nazrul tuh artinya ngeliat Sekedar ngeliat karena bahasa Arab ada Nazoro ada Ro'ayaro Ada Basoro Macem-macem nih ngeliat Cuma kalau Nazoro mutlak melihat aja Kalau Ro'ayaro Lebih pada melihat dan pengen tahu Ro'ayaro nya Kalau Basoro sekedar Seklumit saja ya Nazor anda melihat Kalau sudah melihat Insting yang jalan Kayaknya dia nih jodohan ini Gak apa-apa gitu dulu Sekedar-segedar hayalan Anda yakin Tapi jangan ngomong cinta dulu Ini Nazor gak ada yang namanya ngeliat Cinta bohong Ya napsu yang ada kalau begitu Lihat dulu Kayaknya si anda seneng sama nih orang Nah gitu dulu tuh Baru nanti ada istilah ta'aruf Ta'aruf tak sayang Ya ta'aruf itu lebih kepada Mengenal Mencari tahu Makanya kalau ta'aruf Makanya kalau ta'aruf jangan main Gak tiatan Dia nunduk Dia kapan ngobrol Ngobrol Ada wasit Ini ta'aruf benerin topimu Lubimu Jadi bener-bener memang ta'aruf Dalam rangka tuh pengen cari tahu Boleh diobrolin Sekolah dimana Gak sekolah Ya pulang-pulang Mas itu udah gak sekolah Kudu tahu dong Sekufu doang pendidikan Jadi nyambung Kalau lulusan yang gak jauh beda Itu connect Obrolan enak Tapi kalau Kalau lulusan yang gak nyamu Apa yang mau diomongin Tinggal enam enam Cakep 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 Itu namanya ta'aruf Abang datang kemari Mau ngapain sih bang Iya Mau ngapain Mau lihat situ Mau lihat Emang kenapa Emang mau ngeliat Ayo Istilah Kalau bertawi Gitu Iya Iya Pengen Lihat aja Emang ada planning bang Iya Jalan tau Dia pengen berumah tangga Abang nih punya agenda Hidup begini Neng Apa agendanya bang Abang nih Ya Allah Pengen punya rumah tangga Yang Sakinah Mawardawar Rahmah Masya Allah Iya Insya Allah Semoga dimudahkan Cuma mungkin Abang nih Bukan orang yang ada Tapi insya Allah Kalau masalah rencana Sih mateng lah Niat bahaya udah banyak Cuma kemampuan Belum ada nih Kira-kira Bisa gak jadi pelengkap Hidup abang Nanti ke depan nih Abang bakal dagang Abang bakal dagang Nah kira-kira Namanya orang dagang Kan rejeki ada yang ngatur Betul Mungkin bakal jalan ke rumah Tadi zaman rosul Nah yang orang dagang Pasti mengayap kemana-mana Resikonya macem-macem Di luar Banyak fitnah Abang geneng tau Abang ganteng Betul ya Abang manusia Pasti diuji Sama yang gak Jadi kalau abang jalan Tolong doain Neng Jangan sumpahin Doain Karena kadang-kadang Orang suka-suka Gak siap Sama yang begituan Ini kita ngomong Yang real-real aja Jangan yang ribet-ribet Karena ini cikal Bakal kerusakan rumah tangga Karena laki mana sih Yang ngayalin perempuan Gak bagus Betul Ya perempuan mana sih Yang ngayalin laki-laki Gak bagus Semua pengen yang bagus Ya pernah ada perempuan Datang ke kita Nanya Ya Allah start Kita pengen banget Dapat laki yang Ngerti agama Start Yang bisa bimbing kita Ke sorga Start Masya Allah Istilahnya Kalau lagi sai Kita nyasar Dia bilang Kutunggu kau di pintu marwah Emang terakhir marwah Kalau sofa Nyasar urusannya Eh gak apa-apa Masya Allah Betul boleh Tapi kalau gak jelas Ya jangan Ya Tuh dia bilang Ada yang orang baik Apal Quran Ya Allah bang Siapa itu bang Kita sengaja Kita ulur Tiap ketemu Yang kemarin Siapa itu Penasaran Penasaran Ini orang baik Agamanya Masya Allah 30 juh sih Empanan dia deh Mungkin 3 adis sekali Masya Allah Hadis luar kepala Masya Allah Gak boleh lewat Orang nanya mulu Sama dia Masya Allah Gak nyampe-nyampe dong Nanya mulu Sama jalan Mau bang Mau Ya insya Allah Cuman ya begitu deh Kita kalau bicara ilmu Kita gak bicara fisik nih Orangnya biasa aja Ya gak tinggi Badan lebar Bewok Agak hitam dikit Jidat cemong Allah Ya asad Emang gak ada ustad Yang penghapal Quran Yang pake jambul Gitu Pengen penghapal Quran Cuma mukanya modern Ya agak susah Hidup ini berkorban Yang kamu cari apa Ya Kalau yang kamu cari akhirat Coba tolak ukurnya akhirat dulu Karena hidup ini ujian Kita cari yang sempurna Dunia gak ada yang sempurna Cuma Menyatukan misi dan visi Dalam kehidupan Inilah target pernikahanku Sehingga bukan cuma sekedar pesta Ini orang tua Bikin pesta semewah-mewahnya Bangga banget Anaknya laku Masya Allah Alhamdulillah Kebawah juga Masya Allah ya Senang mau tat Doain tat Biar berkata Gini-gini Masya Allah Ya insya Allah Ini orang mana Lakinya bu Auk Lulusannya Itu dia Kita gak tau Cuma kayak-kayaknya sih Orang baik Tau dari mana Senyumnya bagus Gak bisa Begitu Anak dibawa Sama orang yang dia gak kenal Mau kemana Dia berlabuh Rumah tangga ini Bahtera Yang kita pengen Berlabuh di sorganya Allah Tentu kalau namanya Berlabuh di sorganya Allah Proses pelayarannya kan panjang Dan dunia ini fitnah Si jendul mu'min Penjara buat orang beriman Dimana rumah tangga tuh Akan diuji Akan diuji Akan terjadi Hilap diantara kita Pasti terjadi Gak usah nonton Istilah-istilah yang aneh-aneh Jujur Yang namanya rumah tangga Pasti diuji Tapi lelaki punya planning Emang konsekuensinya Kalau sampai si Istri gak nurut Ya cerai Dan cerai itu Gak hina di Islam Itu ibadah Dulu Anak angkat Rasul Zaid bin Haris Terjadi seperti itu kan Ketika diperintahkan Untuk menceraikan Zainab Istrinya Istri anak angkatnya Rasul Karena emang Zainab dari pertama Udah gak mantep sama Zaid Emang bukan selera Cuma Rasul yang nyuruh Coba dah Gitu ya Gak ada salahnya Berjalan di rumah tangga Gak nikmat Gak nyaman Rumah tangga Jangan sampai Gak nikmat Gak nyaman Jangan Makanya nanti ada standar Perempuan dinikahin Begini-gini Laki dipilih Gini-gini Ada nanti Ada prosesnya Iya Sampai dia gak cocok Rasul bilang Zaid Cerai dia nih Bini ente cerai dia nih Dia gak suka sama ente Oh gak mau Zaid pas-pasan wajahnya Sementara Si jenab Buduh Orang sekarang bilang Meling-meling Masya Allah Kecuali mengatakan Samina Berarti memang Cerai itu syariat Jangan dibilang hina Atau merasa pesimis Dengan perceraian Jangan Yang penting agenda Pegang Saya udah berusaha Nikah sama si Fulana Cuma dia memang Gak bisa membantu Jalannya agenda Ya bisa Lebih baik Tapi gak enak Tapi gak enak sama orang Stad Idahlillah Ya gak apa-apa Sudah berbisa Nanti gimana Anak-anak nanti gini Ada Allah Kalau betul keputusannya Gak ada yang membahayakan Ya sehingga Jangan suka Salah paham nih Orang nganggep Allah gak ngerti kita Ya kalau kita punya Masalah Kita begini nanti Resikonya Anak gini Itu namanya Hadar Waspada Boleh Cuma Kalau betul alasannya Memang dari awal Nikah dan cerai Itu solusi Solusi